di sini teman-teman ini ada tangga ke bawah tempatnya berbatasan dengan marawa itu yang ada tembok itu adalah batasan marawa bigs club ya teman-teman kita mampir di gerbang marawa yuk jadi bunda bunga sudah sampai di gerbangnya marawa bigs club yang milik rapi ahmad ya teman-teman bunda bunga gak masuk karena gak ada rencana juga mau kesini ya teman-teman kita harus deposit juga nanti bunda lihatin ke dalamnya tapi dari sini aja teman-teman ya nah bagi teman-teman yang mau kemari penampilannya dari bunda video kan dari ini ya teman-teman ya dari luarnya aja ini suasana cukup rame ya teman-teman ya tuh mungkin next kapan-kapan bunda akan kemari ya teman-teman ya tapi untuk hari ini belum nah tuh itulah keadaan di dalam oke teman-teman bunda bunga lagi bunda bunga lagi tanya-tanya juga sama sekuritinya ini gimana cara masuknya teman-teman bagi teman-teman yang mau kemari pakai deposit ya pak depositnya 100 ribu udah dapat minuman adalah seharga seharga 100 ribu nanti kita dikasih di dalam teman-teman tapi kalau belanjaannya nambah tinggal nambah harganya berapa ini dia Marawa Big Club terima kasih ya mas ya udah abang nah kita sudah melewati Marawa ya teman-teman ini next kapan-kapan udah bunga dan ini juga bapak bunga kesahan nah kita berhenti lagi nih bantai ini udah berhenti di samping Marawa namanya ini pantai pasir putih banyak anak-anak muda disini teman-teman jadi kalau ke pantai pasir putih turunnya disini teman-teman ini ada tangga ke bawah tempatnya berbatasan dengan Marawa itu yang ada tembok itu adalah batasan Marawa Big Club ya teman-teman disini juga rame pengunjung banyak anak-anak muda juga lagi santai teman-teman oke kemandangannya sangat-sangat sangat-sangat indah sekali ya teman-teman ya bagi teman-teman yang tinggal di kota Padang sekitarnya mungkin pada sering kemari dan bagi yang dirantau kalau mau kemari ke Padang jangan lupa mampir kemari macet di depan udah macet ya teman-teman sebab di sekitaran sini banyak cafe-cafe gitu teman-teman sekarang kita udah sampai di bukit gado-gado dua kali dad belum belum terlihat macet di depan karena banyak cafe di sini teman-teman tuh kita nongkrong dulu ya teman-teman ya Bapak Bunga katanya mau kopi-kopi dulu jadi kita nongkrong dulu ya teman-teman ya di cafe Mo Onang namanya teman-teman sengaja ini bunda bisukan kegiatan di cafe karena ada musik dan lagu-lagu gitu teman-teman jadi bunda Bunga tidak mau mengambil risiko karena copyright nanti ya teman-teman makhluk lah youtube sangat sensitif dengan musik musik dan lagu-lagu teman-teman jadi saat ini bunda berada di cafe yang pemandangannya menghadap ke laut seperti di yang tadi ini adalah pemandangannya pulau angso ya teman-teman ini adalah pulau angso besar dan di sebelah kanannya ini adalah bagian dari bukit gado-gado ya teman-teman di pinggiran pantainya pada semua orang-orang tidak berani memancing karena di bukit itu pinggir pantai itu ada penunggunya teman-teman nah suasana kafenya begini ya teman-teman cukup rame karena hari libur keluarga family jadi datang nongkrong juga di cafe nah itu papa bunga lagi nongkrong menunggu pesenan tidak jadi pesen kopi ya teman-teman pesennya mie rebus nah itu dia nama kofinya minyak sudah datang teman-teman nah ini mie rebusnya sudah datang mari makan kita nikmati minyak dulu ya teman-teman ya makan dulu alhamdulillah bunda bunga dan papa bunga sudah selesai makan mie ya teman-teman ya dan habis lahap karena perutnya lagi lapar teman-teman dan ini kita juga mau selesai dan papa bunga juga lagi bayar-bayar teman-teman harganya biasa aja sih tidak mahal satu mangkuknya 15.000 yang dibayar mahal itu pemandangannya teman-teman dan nongkrongnya nah kita pulang ya teman-teman ya tetap masih dibisukan ya teman-teman musiknya masih kencang lagunya masih terdengar makanya bunda bunga bisukan kita menuju ke parkiran ya teman-teman ya udah mau maghrib juga papa bunga ambil motor dan bunda bunga langsung nunggu di pinggir jalan oke teman-teman bunda bunga pamit dulu ya oke 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 Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih